Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dan menjelaskan mengenai Perang Makassar atau yang lebih dikenal dengan Pembantaian Westerling Kelompok 6 ini beranggota ketiga orang Anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Roro Gania Roderika Anabella Winola, absen 31 Saya Muhammad Habak Safruddin, absen 21 Kemudian ada lagi Nuraini, absen 26 Silahkan disimak Selamat menonton Nah, jadi pada tanggal 6 Agustus 1945, Jepang, tepatnya di kota Hiroshima, itu dibom Nah, habis itu pada tanggal 9 Agustus 1945, Raga Saki itu juga ikutan dibom Nah, karena selama itu cuma 3 hari doang, Jepang itu kewalahan Makanya pada tanggal 14 Agustus 1945, akhirnya Jepang ini mengaku dia sudah kalah, tersebut sudah nyerah Gitu Akhirnya, Jepang yang tadi lagi jajah Indonesia itu, yaudah Kenapa ya, kayak kehabisan suplai senjata mungkin gitu Iya Akhirnya ya, yang memulang juga gak bisa gitu Ada yang ketahan gitu, jadi berapa ketahan di Indonesia Nah, terus, habis itu Kalian tau Afne kan? Tau gak Afne itu apa? A light force A light force And the lens Is Indius Betul Afne Artinya adalah Pasukan sekutu Hindia Belanda Timur Betul Kalian mengkapi ya Terus, Afne itu tuh Dia tuh rencananya tuh pengen melucuti tentara Jepang Sekalian ngebalikin tuh, pulang sama sana Pengen dari Indonesia Betul Pas kayak gitu tuh, rakyat Indonesia tuh kayak Wow! Oh my God! Akhirnya ada yang sependapat nih sama gue Gitu kan? Dia tuh butuh validasi Butuh validasi Gitu kan? Ya, akhirnya seneng kan di Indonesia Gimana? 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 Gimana sih Afne ini Ngetang perpagandanya Betul Tapi Ternyata Si Nika Di ikut juga Jadi pengoncengin sama Si Afne Aduu Potek gak tuh Potek kapan? Terus Tau gak Nika tuh apa dulu? Oh iya Nika belum Nika tau ya Nika tuh apa ya Neverland Indies Civil Administration Artinya adalah administrasi sivil Ini ya Belanda Nikah itu tuh ada tujuannya ke Indonesia ya Jauh-jauh dateng ke Indonesia Tujuan ini ya Tiga nih tujuannya nih Yang pertama Tujuannya untuk melucuti tentara Jepang Ya sama kayak si Avni tadi Nah kemudian Yang kedua itu adalah Yang kedua ini adalah membebaskan tawanan Sama orang-orang Eropa di Indonesia Terus yang ketiga Yang ketiga adalah Dia pengen Indonesia tuh stabil dulu Nah udah stabil baru dia ambil ke Jepang Nah jadi Si Nikah ini ngasih supply senjata ke KNIL Tau nggak KNIL apaan? Nah KNIL itu Adalah Can you please? It's a land Indies Laje Laje Artinya adalah Pasukan Kerajaan Kerajaan India Belanda Jadi Si Nikah ini ngasih si Jakarta ke KNIL yang ditahan Sama Indonesia ini Terus juga Dia banyak bikin provokasi di Indonesia Jadi banyak Banyak perempuran lah gitu Salah satunya Salah satunya adalah perlawan Surabaya pada tanggal 10 November 1945 45 Nah Kalian tau nggak sih? Kan Nikah itu kan Apa tuh tadi artinya? Interland English Interland Indies Interland Sipil Administration Administration Administrasi Sipil India Belanda Jadi tuh Sebenernya Nikah itu adalah Kayak Apa sih penghubung antara si Belanda Sang pemerintah Belanda Sama orang-orang Belanda yang tinggal di Australia Nah Australia itu kan Apa ya? Salah satu negara Persemakmuran Negara bawahan Negara bawahan dari si Inggris Nah Karena Nikah itu masih bagian dari Belanda Makanya Rakyat Indonesia itu Protes gitu kan Kayak Ini Jepang udah diusir kok Belanda mau datang lagi? Gitu kan Nah Terus Abis itu Ya Dentruk lah Dentruk Iya kan Kayak Banyak teman-teman yang udah nggak suka Gitu Ini apa yang kita teman-teman lagi? Belanda nggak bisa move kan sama Indonesia Curhat mas Nah Terus Pada tanggal 23 Oktober 1945 Si Belanda ini Kayaknya dia saking move on sama Indonesia Makanya dia tuh kayak Nanya nih ke Indonesia Gitu Gimana sih status kita Gitu Aduh Gimana status Kemerintahan negara depan Status wilayah kita Status pemerintahnya Status wilayah Status pemerintahnya juga Dia nanya nih untuk kepastian Terus Mesti ke Indonesia jelasin nih Kayak Gue tuh udah merdeka Ya Iya Nggak boleh lagi Ganggu-ganggu lagi Iya Udah move on Udah kelamaan 350 tahun Nah Tadi Kamna habis Indonesia tuh udah menjelaskan gitu Kalo dia tuh udah merdeka gitu Akhirnya Ya Ada lagi nih Kita perundingan lagi Gitu Namanya adalah Perundingan Hukverwe Wesss Nah Jadi Perundingannya itu terjadi pada Tanggal 14 Sampai 24 April 1946 Kok bisa Tambah banget 10 hari Dari tanggal 14 Sampai tanggal 24 April Itu kenapa? Ya Karena Jadi gini 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 Kan si kita tuh tau nih Belanda ini kan nggak bisa move on Di Indonesia kan Nah Akhirnya Si Belanda ini kayak Menawarin gitu Kayak kesempatan yang Activity lah Gitu Jadi kayak lu merdeka Tapi Lu tetep bisa Dibagi dari gue Gitu Jadi Indonesia nih Dikasih kesempatan merdeka Tapi Jadi Negara Terus makmurannya Belanda Tuh Minta warin lah tuh Jelasnya Dia menolak lah Kayak Ngapain gitu Gue tuh pengen independen Independent moment nih Indonesia nih Wah Wah Nah Terus Fakta uniknya itu adalah Unik Perundingan ini tuh Ada mediatornya gitu Mediatornya itu dari Inggris Nah jadi Yang jadi mediatornya itu Dari pihak Inggris itu adalah Sir Archibald Clarke Terus Gak cuma itu Ya kan emang itu loh Orang kan Menulis sama Belanda Iya Terus Deligasinya Soalnya Belanda Itu siap aja Nah Kalau dari Indonesia sendiri nih Itu ada Wes Wandi Terus Ada Sudar Sono Sama A Aka Pringgo Dikdo Dikdo Zaman sekarang udah susah Tapi kayak Udah barat-baratan gitu Gak mencirikan Gak mencirikan Gak ada cirihan Indonesia nya Terus Kalau dari Belandanya nih Dari Indonesia Kalau dari Belanda Ada Panmok Panmok Panroyan Panroyan Idenberg Terus Pan Esbek Terus Ada dari Orang Indonesia ya Iya Sultan Hamid Dua Sama sih Surya Satoso Satu lagi nih Lugman Lugman Hahahaha Trendnya biar yang namanya Lugman Kayaknya Nama alasnya tuh Lugman Tapi dibahasain Belandain gitu ya Lugman Aduh Keren sih Keren Boleh jadi inspirasi nih bun Buat nama anaknya ya Hmm Terus Habis itu Semuanya Karena Mereka berunding nih Gitu kan Karena diawasin Inggris Si Belanda nih Yang egois ini Dia tuh Gak berani gitu Mau ngelawan Mau kayak Ngerebut Indonesia tuh Gak berani gitu Makanya Dia kayak Iya iya aja Gitu Nah Tapi Tapi Ini ya Sebenernya Mayoritas politisi Belanda itu Gak terima Hmm Makanya tuh kayak Gimana sih Kayak ini perjanjian Iya iya aja Tapi Mereka di belakang tuh Kayak ngomongin balik gitu Kasih banget gak sih Indonesia Indonesia Kamu ya Ngomonginnya Misalnya di belakang doang Gak 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 Terus akhirnya Adalah perjanjian lagi Pada tanggal Mulai itu tanggal Tanggal 10 November 1946 Itu perjanjian Linggar Jati Terus selesainya tuh Selesainya tuh Tanggal 15 November 1946 Tenggal 16 Tenggal 16 Tenggal 16 Tenggal 16 Tenggal 16 Terus Isinya Linggar Jati Nih Ada 3 bang Ada 3 Apa nih Yang pertama Republik Indonesia Terdiri dari 3 wilayah Yaitu Ada Jawa Sumatera Dan juga Madura Kemudian yang kedua itu Republik Indonesia Atau yang itu Termasuk ke dalam bagian RIS Atau Republik Indonesia Serikat Jadi ini sekarang tuh Bentuknya itu adalah Bentuk Serikat Nah kemudian yang ketiga itu RIS Republik Indonesia Serikat itu Termasuk dalam Negara Persemakmuran Belanda Dan Tentunya Dia itu harus Patuh Patuh Sama Ratu Belanda Gitu Nah Kalo di perundingan yang tadi itu kan Yang semediatornya Si Sir Archibald Archibald itu Si Botong-Botong itu Dia itu Kayak Indonesia tuh sebenernya tuh Belom terlalu jelas gitu Karena Belanda ini tuh Kayak masih Antara mau Dan tidak Memberikan Kepada Indonesia Gitu Jadi Belanda ini masih Mabil ya Mabil Ya kan Ya iya aja lagi nih Kan ada Inggris tuh Ya iya Gitu ya Jadi kayak iya iya Terus Abis itu Nah baru gering garjatin nih Akhirnya Indonesia ini Berani Bersuara Gitu kan Karena kebetulan juga Masih ada mediatornya juga kan Si siapa Lord 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 Nah akhirnya pada tanggal 15 November 1946 akhirnya Lingga Jat ini ditandatangani Tapi secara sepihang Jadi kayak Karena Jadi kan kita tau kan si Belanda ini iya-iya aja gitu loh Padahal dia gak mau, dia gak rela nih Sumatera ini bakal direbut gitu Karena dia tuh udah puas ngejajah Jawa sama Madura kan Nah sekarang bilang di Sumatera nih gitu kan Emang gak ada puasnya Nah terus abis itu Perwakilannya Perwakilannya kalo dari Belanda itu ada Wim Schemerhorn Sama Van Moe Kalo di Indonesia nih keren nih Ada Sultan Syahrir Wess ya keren banget ya Satu kan dua Satu kan dua Emang bawa kawan nih Belanda nih Keren Takulik Nah jadi karena Si Belanda ini kayak Masih belum mau tanda tangan Tanda tangan Ya kan baru di Indonesia doang nih Baru sepihak doang nih Jadi tuh kayak Belanda tuh merasa kayak Ah gue masih bisa Ngejaja doangnya Nah makanya tuh Di Indonesia tuh banyak menjadi pertempuran-pertempuran Jadi setelah kemerdekaan tuh Masih banyak perangan-perangan gitu Jadi belum selesai perjuangan Masih harus pertahanin kemerdekaan Terus contohnya itu Perang Pukutan Margarana Di Bali Itu dia ngelawan di Belanda Itu pada tanggal 20 November 1946 Betul Nah selanjutnya tuh Ada nih Salah satunya lagi Perang lagi Namanya pembantaian Westerling Nah Ini Ya bakal kita bahas Nah jadi pembantaian Westerling itu Terjadi selama tiga bulan guys Selama tiga bulan Dan 90 hari tadi Tanggal berapa? Tanggal 5 Desember 1946 Tahun Sampai Sampai 21 Februari 1947 Tuh Malo banget kan Pembantaiannya Nah abis itu Nggak lama kemudian akhirnya Tinggar Jati Finally Dari kedua bulan pihak akhirnya Di pikatnya kami Tuh Pertama berapa tuh? Pertama 25 Maret 1947 247 Jadi sekitar sebulan setelah Pembantaian Westerling ini selesai Betul Karena pembantaian Westerling ini cukup Makan banyak korban Dan ini juga Melanggar HAM Tentunya Nah Jadi Walaupun udah ditandatanganin Sama kedua belah pihak Sama Belanda Sama Indonesia Tapi Belanda ini tetep Tetep Nyerang Indonesia gitu Padahal Udah ada perjanjian itu Akhirnya Jadilah agresi militer 1 Dan juga agresi militer 2 Nah kalau agresi militer 1 ini Dia itu terjadi pada tanggal 21 Juli tahun 1947 Sampai 5 Agustus 1947 Nah kemudian Sekitar selama 1 tahun Jadilah agresi militer yang kedua Yaitu dia pada tanggal 19 Desember 1948 Sampai 20 Desember 1948 Jadi dia perangkat cuma 2 hari 2 hari Nah jadi Pada kali ini kita akan membahas Pembantaian Westerling Nah jadi Pembantaian Westerling ini adalah Pembantaian Yang terjadi di Selawesi Selatan Tepatnya di Makassar Jadi Pembantaian Westerling ini Itu dipimpin oleh Raymond Pierpole Westerling Kita panggil Westerling aja Biar gampang kan Jadi Westerling ini itu Dia itu merupakan pimpinan DST Apa itu DST? Decklot Spesial Trooping Betul Atau artinya adalah Gudang Masukkan Khusus Nah Nah ini terjadi Kisaran Pada bulan Desember 1946 Hingga Februari 1947 Dan dia ini didasari pada Operasi Militer Counter Insurgensi Yang artinya adalah Pempasan pemberontakar Betul Nah, jadi operasi militer atau yang disebut apa tadi? Counter Insurgency Betul, itu ada tiga tahap Tahap pertama, dua, dan ketiga Nah, tahap pertama ini itu dia ada pada tanggal 11 Desember Ada yang tanggal 12 Desember Ada yang tanggal 14 Desember Hingga 16 Desember 1946 Dan semuanya ini dilakukan pada malam hari Baik Ya, sejahari Siang hari besoknya Nah, kalau yang tanggal 11 Desember tahun 1946 ini Dia ini itu ada dua pasukan Nah, pasukan yang pertama ini Dia itu jelasnya dipimpin oleh Di desa Borong Nah, terus kalau yang pasukan yang kedua ini dipimpin oleh J. Wolf Betul Di desa Batua dan Pangorang Betul Nah, jadi dia itu ada tiga fase lagi nih Jadi, jadi tiga fase Di tahap satu ada tiga fase Yang pas pertama ini tuh rakyat-rakyat tuh dikumpulin dulu nih Jadi jam 4 pagi tuh dikepung dulu Dikasih peringatan lampu-lampu gitu Minum-minum-minum Nah, terus abis itu jam kelima nih Eh, jam kelima Jam lima Jam lima Jam lima Jam lima Jam lima itu dia mulai Di geledah tuh Baru di dateng-dateng-datengin Eh, buka pintunya gitu kan Gerembok pokoknya Iya, digerembok Nah, terus abis itu Udah kayak gitu tuh Ya, warganya tuh digumpulin tuh kan Di desa Batua Betul Di desa Batua Jadi, sekitar jam 8 pagi Nah, kemudian Itu tuh setiap rakyat Setiap keluarga tuh wajib berkumpul Kalau misalnya ada yang lari Ada yang kabur Itu langsung ditebak mati Dia yang sekusi Iya kan Nah, terus abis itu Setelah dia digeledah Dikumpulin Nah, jadi si anak-anak dan perempuan ini tuh dipisahin sama laki-laki dewasa Jadi biar mereka gak bisa kabur Dan gak bisa minta pertolongan ke laki-laki dewasa Gitu Engga Jadi, kumpul lah 3.000 sampai 4.000 orang Betul Ya, nah ini yang jadi pasukan pertama itu dia gak sama Westerling Tapi kalau yang pasukan kedua ini dia sama Westerling Nah, kemudian untuk yang fase kedua ini adalah fase dimana dia itu mencari kaum pembunuh, ekstremis, apa itu namanya Rampok Rampok Terus ya, penjahat gitu-gitu dia yang buruk-buruk gitu Karena emang dia tuh pengen bikin negara Indonesia Timur kan Iya Di Makassar Jadi supaya Belanda tuh pengen, masih pengen negara Indonesia lah gitu kan Nah, terus dia ini tuh dapat listnya itu dari intelijen Belanda Namanya siapa? Namanya siapa? Ini ancamnya tuh awas nih, macem-macem nih yang udah liat kan nih kalau bisa macem-macem bakal di eksekusi langsung Pake metode apa tadi? Apa itu namanya? Starnage Betul Starnage gitu Nah, terus abis itu si kepala desanya tuh bakal diganti Nah, terus abis itu ada pembentukan polisi Polisi di desa Jadi fungsinya itu supaya dia itu terhindar dari si kumpulan pemberontak Berlapak ekstrimis Lalu kuang di pinggir Makassar Betul Kalau yang di tanggal 16 itu ada di desa Jongaya di tenggara Makassar Nah, kalau yang di tanggal 14 Desember ini Dia ini ada misi khusus ya kan 14 Desember 1946 ini dia ada misi khusus Dia tuh pengen nyari si dua orang ini Jadi ini cukup memberontak ya Pengaruhnya ini sangat besar Jadi yang pertama itu ada Walter Mockin CD Sama yang kedua ada Ali Malka Betul Tapi sayangnya gak ada Nihil ya Iya, jadi gagal Nah, untuk operasi militer yang kedua ini Dia tuh terjadi di Polo Bangkeng di selatan Makassar Nah, ini terjadi karena Dapat dari Intelligent Belanda Dapat info dari Intelligent Belanda itu ada sekitar 150 TNI Sama 100 orang pascar bersenjata Nah, jadi yaudah Dia tetap sama ngelakuin metode Star Ranch gitu kan Nah, udah gitu Lanjut ke yang ketiga Nah, yang ketiga ini dia ada tiga gelombang Ada yang tanggal 26, 29 Sama, oh 2629 nya itu pada bulan Desember 1946 Nah, kemudian untuk gelombang yang ketiganya itu pada tanggal 3 Tiga Tiga Januari 1947 Nah, dia ini Si DST nya ini Kerjasama KNN Yang udah kita jelasin sebelum-sebelumnya tuh Dan dia itu Jadi di Goa Nah, jadi setelah operasi militer yang ketiga Akhirnya terjadi pemberlakuan keadaan darurat Pemberlakuan keadaan darurat ini terjadi pada tanggal 6 Januari 1947 Jadi, dimulai pada saat si Si Simon Spore Si Simon Spore Ya, si Simon Spore ini Si Simon Spore Ya itu Kayak bilang gitu Kayak di selawah si Satan gitu Kayaknya keadaannya tuh mulai darurat gitu Karena udah mulai banyak pemberontak Tapi pemberontakannya tuh dim-dim Nah, makanya Karena untuk mencegah banyak pemberontakan Banyak teroris Banyak penjahat Juris, segala macem Akhirnya Dia tuh Gak cuma nge-eksekusi orang yang di list aja gitu Tapi Yang baru dituduh Itu udah langsung di eksekusi Padahal belum Dikliti lebih dalam lagi Dia beneran Berontak atau bukan Jadi Baru cuma tuduhan Langsung di eksekusi Nah Ini parahnya lagi ya Dia ini dapet infonya itu Bukan dari intelijen Belanda aja yang nyaman Tapi juga dari peribumi-peribumi Jadi peribuminya itu kayak Mengingkar gitu Berkhianat gitu kan Berkhianat gitu kan Jadi dia Demi uang Karena emang pada saat itu Wajar sebenernya Cuma yang Ya gak dinormalitasi lah Cuma karena waktu itu kan Keadaannya miskin Jadinya tuh Banyak yang Wah yang penting dapat uang lah Terbiur gitu kan Nah salah satunya itu adalah Si Hamzah Siapa itu si Hamzah Jadi Hamzah itu adalah Kepala desa Di daerah Goa Dia itu berkhianat Kepada Rakyatnya Ya kan Rakyat desanya gitu Demi uang gitu Jadi dia ngasih informasi-informasi Yang mana nih yang berontak Yang mana nih yang mencuri Ke si badan legend Belanda ini Parah ya Parah ya Hamzah reman sekarang Kayak gitu kan Iya 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 Padahal zaman dulu Hamzah tuh Sahabat Nabi loh Waduh Sebutannya aja Singawa Masya Allah Nah lanjut ada pembantaian Galung Lombok Nah Galung Lombok ini bukan Lombok ya Tapi Galung Lombok ini merupakan daerah di Barat Makassar Betul Barat Makassar Barat Makassar Iya bukan Barat Makassar Iya maksudnya Iya maksudnya di Barat Makassar Iya Makassar bagian Baratnya Nah Galung Lombok ini terjadi pada tanggal 2 Februari 1947 Sehari sebelum Habab pulang tahun Iya Nah Terus Habis itu Galung Lombok ini tuh sebenernya termasuk pembantaian yang paling kejam Nomor 2 di dunia setelah pembantaian di India Kenapa kejam? Karena Dia ini tuh kayak nembakin rakyat sipil gitu aja Dia tuh gak pila-pilih Gak sesuai list Gak ada yang dituduh Tau-tau langsung jeder-jeder aja gitu Jadi yang gak salah tuh juga Iya Dikut kenapa yang bang Kasian kan Makanya emang ini termasuk pembantaian yang paling kejam di dunia Nomor 2 Terus pembantaian ini terjadi di wilayah Ajene sama Furman Betul Nah jadi setelah peristiwa Galung Lombok ini Terjadilah Apa ya Kayak Putusan dari si General Spur ini Jadi General Spur ini tuh kayak menilai Kalau misalnya Kondisi darurat di Sulawesi Sata ini kayaknya udah teratasi deh Yang ekstremis-ekstremis itu udah teratasi gitu loh Om ini diberlakukannya pada tanggal 21 Februari 1947 Nah jadi pemberlakukan namanya itu adalah C-P-T-L Apa itu V-P-T-L? V-P-T-L itu memiliki kepanjangan Voorschrift voor de uitoefening van de politieke politionele taak van het leger Yang memiliki arti Pedoman pelaksanaan bagi tentara untuk tugas di bedang politik dan polisional Nah karena diperlakukan V-P-T-L itu Akhirnya pasukan DST ini ditarik deh ke Jawa Balik lagi dia Nah jadi sekembalinya si DST ini ke markas Di markasnya dimana? Motuanging itu di Makassar Ya dia balik ke Makassar Di markasnya itu pada tanggal 23 Maret 1947 Nah dia ini ketika dia kembali Disambutlah oleh berita Berjudul pasukan si Turki kembali Kenapa sih disebut si Turki? Karena si Westring ini tuh sebenarnya punya keturunan daerah Turki Betul, lahirnya aja di Turki Nah jadi Di Istanbul Betul, beritanya itu melalui mingguan militer yang berjudul Pasukan si Turki kembali Melalui mingguan militer Militer Head, Militer Weak Blood Nah setelah dia udah diunggah tuh di majalah Militer Head, Militer Weak Blood Akhirnya tuh nama Westerling ini melambung tinggi Jadi dia gak cuma dikenal sama Para pejabat Tapi dia juga dikenal sama rakyat sipil Karena dia dianggap berani untuk menumpas ribuan nyawa Tapi di lain sisi ada juga nih yang kritis Jadi selain banyak media Belanda yang senang dan bangga dengan pencapaiannya Westerling ini Tapi ada juga media Belanda yang kritis dan kontra dengan apa yang dilakuin sama Westerling ini Dan berita Ya beritanya tuh muncul pada Juli 1945 Nah gak lama setelah itu Akhirnya pada 5 Januari 1948 DST Atau yang di Apa? Kepanjangan Dan Depkot Spesial Troopen Atau gudang pasukan khusus Dia tuh bergabung sama RST Atau Regimen Spesial Troopen yang artinya adalah Resimen Pasukan Khusus Jadi DST sama RST ini gabung jadi KST itu Korps Spesial Troopen Artinya Korps Pasukan Khusus Dan disitu Westerling jadi Kaptennya Nah sekarang kita akan ngebahas ke korbannya itu sendiri Kalau ada di pemerintah Belanda itu mereka ngakunya tuh cuma ngebunuh Cuma ngebunuh 3.000 orang Sedangkan menurut Westerling itu lebih sedikit lagi 600 orang Nah tapi kalau dari Indonesia nya Yang terdata itu ada lebih dari 40.000 orang yang tewas karena pembantaian ini Betul Tapi anehnya itu mereka tuh lolos dari tuntutan pelanggaran HAM Di pengadilan Belanda Ya padahal ini udah masuk ke kasus pelanggaran HAM Iya lah Tapi mereka lolos tuh gara-gara ada yang namanya kontragerilla gitu Kontragerilla itu tuh dia maksudnya gimana sih? Jadi kontragerilla itu kayak Mereka tuh udah dapet izin dari Jenderal Samanspour Sama wakil gubernur Jenderal Van Mook Parah banget gak sih? Padahal tuh kayak udah masuk ke kategori kejahatan pas kemanusiaan Atau crimes against humanity Yang sebenernya tuh udah bisa dimajuin gitu loh ke pengadilan internasional Karena ini maksudnya tuh udah ke pembantaian etnis Atau yang disebut dengan genocide Bahasa Indonesia nya genosida Ya sebenernya emang peristiwa ini tuh sebenernya bisa dimajuin ke International Criminal Court Atau ICC Di Gompak Belanda Dia akan presentasikan tokoh-tokoh Pramakasar Pramakasar itu adalah Robert Wartomustigi Lahir pada 14 Februari 1925 Adalah pemuda yang ikut adil dalam pembentukan latar pemberontakan di Indonesia Sulawesi Atau menjadi LAPRI Pada tanggal 17 Juni 1945 Sebagai sekretaris Jerman di sana Meninggal pada 5 Desember 1949 Meninggal pada 5 Desember 1949 Tuh tokohnya ada Raymond Prie Post Werkeling Lahir pada 31 Agustus 2019 Komandan Komandan Pasukan Belanda Pesial Pen Atau DST Yang memimpin pembantai Westerling Selawesi Selatan Dari tanggal September 1987 Nah, jadi intinya apa yang Nurani bilang itu Si Raymond Pierpoll Si Raymond Pierpoll Westerling itu Dia itu emang asli kelahiran Turki Di Istanbul ya Makanya dia dijulukin Si Turki atau si Turko Ya, si Turki atau si Turko Dia ini emang udah pengalaman banget gitu loh Jadi, makanya Ya, jadiin komandan kan tadi Ya Terus, habis itu dia juga ikut di mana tuh? Di Perang Apan Tidak Terus, tokoh yang kedua Selain Raymond Pierpoll Westerling Itu ada yang namanya Walter Mongin Sidi Nah, apa sih nama panjangan Walter Mongin Sidi? Itu Robert Walter Mongin Sidi Lahirnya itu di Malalayang Kalau sekarang itu namanya Manado Dia lahirnya itu Pas Valentine ya 14 Februari 1925 Waktu kecilnya tuh dia dipanggil Bote Jadi emang si Walter Mongin Sidi itu Kenapa sih dia bisa sampai di Incer Belanda? Karena emang dia itu Ikut sama Kumpulan yang namanya itu adalah Apa itu Lapris? Lapris itu adalah Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi Jadi, dia dibentuk itu pada tanggal 17 Juli 1946 Dia waktu itu juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Nah, dia tuh emang udah apa ya? Ahli Iya, udah ahli kan Bila udah jenis self-gen Terus dia ahli membuat strategi Banyak pengalaman Berani juga kan Dia berani memberontak Makanya Belanda tuh nganggep kayak Wah, nih orang nih ya Gak bisa Gak bisa diini nih Gak bisa dititri Gak iya, gak bisa diimin Dia tuh gak bisa Makan propaganda-propagandanya dia Gitu lah Nah, akhirnya dia pada tanggal 28 Februari 1947 Ditangkeplah sama Belanda Nah, tapi Sebenarnya Si Walter Munginsiri itu Sebenarnya sempat berhasil kabur Dengan menggunakan granat Yang diselendupkan ke dalam roti Oleh temannya Keren banget ya Ngelendupin dalam roti Nah, tapi sayangnya ya Sayangnya ya Dia tuh ketangkep lagi coy Sama Belanda Di sebuah gang Dia tuh sebenarnya tuh kayak Bawa Bawa itu kan, granat kan Tapi Nah, dia bawa granat Tapi dia tuh gak mau pake granat itu Karena dia kalo misalnya Lempar bum gitu kan Itu bakal Makan banyak korban Makanya dia yang kayak Ah, yaudah Yaudah Pasrah aja Nah, pas udah ditangkep Belanda nih Akhirnya Si Walter Munginsiri itu Diintrogasi lah dia Sama Belanda Gitu kan Lu Ikut lapris tuh ngapain aja sih Apa sih rencana lu Sama temen-temen lu Gitu kan Lu mau ngapain sih Mau lawan Belanda itu gimana Tapi pas dia diintrogasi Si Walter nih tuh kayak Malah diem aja gitu Dia tuh gak mau ngasih tau Apa rencana dia Rencana temen-temennya dalam Kelapis Kelapis itu ke Belanda Gitu Nah, akibatnya ya Dia langsung dieksekusi lah Sama Belanda Pada saat Pada tanggal Pada tanggal 5 September 1949 Nah, kemudian Untuk tokoh yang ketiga Kita ada Ali Malaka Sebenernya Ali Malaka Itu tuh Bukan full name-nya dia Gitu Tapi Itu cuma singkatan dia Gitu Apa sih nama full name-nya Ali Malaka Jadi namanya itu Muhammad Ali Malaka Amahuru Nah, kenapa sih dia gak pake nama itu? Karena Amahuru ya Amahuru itu sebenernya itu nama daerah gitu Dia Kalau misalnya dia namanya itu tadi Siapa tadi? Ini Muhammad Ali Malaka Amahuru Nah, nanti takutnya Belanda tuh tau gitu Oh, dia nih Keluarganya Tinggalnya di Amahuru Gitu kan Dia tuh Orangnya tuh care banget gitu Sama keluarga ya Family man banget Makanya dia tuh Gak mau gitu Ketahuan gitu Karena ketahuan bisa bisa keluarganya Iya terancam Dan dia bisa dieksekusi mati juga Gitu Makanya dia gak pake nama lengkap Dia ini juga Apa ya Orangnya itu Pro Republik Indonesia banget gitu loh Makanya Belanda tuh sampai yang kayak Harus ngincer ini orang gitu Dan makanya Dia ini tergabung dalam PPNI Atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia Indonesia Jadi pada suatu waktu Si Ali Malaka ini Mau ke Surabaya Buat ketemu Bung Tomo Jadi dia mau nyebrang pake perahu Dari pantai Losari Ke Surabaya Nah, tapi Sebelum dia sampai di Pantai Losari ini Belanda tuh udah tau duluan Kalau dia tuh mau pergi ke Surabaya Dari perahunya Pas ketemu ditembaklah si Ali Malaka ini Kemudian dia dieksekusi Di desa Tinggi Mae Sungguh Minahasa Iya, jadi tuh dia Pas dia udah mau kabur Dia gak bisa Karena dia ditembak di paha Makanya dia udah pasrah Terus akhirnya Ya kalau udah pasrah Barulah dia dieksekusi Di desa Tinggi Mae Sungguh Minahasa Nah, jadi Berkat keberanian Dan jasa-jasanya Ali Malaka ini Akhirnya Namanya ini diabadikan Di salah satu jalan Di Makassar Yang bernama Jalan Ali Malaka Sekian dari kelompok kami Semoga Apa yang kami sampaikan Dapat Dipahami dengan baik Mohon maaf Bila ada Kekurangan Atau hal Yang belum kami sampaikan Yang belum lengkap Kami ceritakan Bila itu Taufik Walidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye semua Bye bye semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa